Belakangan dunia maya dihebohkan dengan adanya video editan film Nefertiti, Queen of the Nile, berwajah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Video editan itu pun menjadi viral di media sosial. Video itu diunggah tuku Bob Ihsan lewat Twitter at Bob underscore Ihsan pada Rabu 29 Maret 2023. Video tersebut berasal dari potongan film Nefertiti, Queen of the Nile, yang diproduksi Kosinor pada tahun 1961. Dalam video yang bercerita tentang Permaisuri Agung atau istri utama dari Fir'aun atau parao Amenhotep keempat tersebut, wajah John Crane yang memerankan sosok Nefertiti atau Tanit diganti dengan wajah Jokowi. Postingan tersebut pun disambut ramai masyarakat. Pro dan kontra mengisi kolom komentar postingan Bob Ihsan. Sebagian besar mengaku akan melaporkan Bob Ihsan karena dinilai telah melecehkan Jokowi. Baru sehari video tersebut viral, Direkturat Tindak Pidana Cyber Barres Krim Polri menyatakan telah menangkap Bob Ihsan. Kabar tersebut disampaikan Direkturat Tindak Pidana Cyber Barres Krim Polri lewat Twitternya at CCIC Polri pada Kamis 30 Maret 2023. Penangkapan Bob Ihsan itu bermula dari video editan film Nefertiti Queen of the Nile berwajah Jokowi yang diunggahnya lewat Twitter at Bob underscore Ihsan pada Rabu 29 Maret 2023. Dalam postingannya, Bob mengunggah video berupa potongan dari film. Hanya saja dalam video yang bercerita tentang Permaisuri Agung itu, wajah John Crane yang memerankan sosok Nefertiti atau Tanit diganti dengan wajah Jokowi. Hal tersebut terlihat dalam setiap potongan film yang diedit menjadi sebuah video berdurasi 38 detik. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.